Gadis Kominfo Kota Jambi Nirwan mengatakan, khusus di Pasar Talang Banjar, pihaknya akan memasang dua titik CCTV, yaitu dari arah Jalan Orang Kayo Pingai dan Jalan Paku Buwono. Ia mengatakan timnya kini sedang melakukan survei lapangan dan diperkirakan bulan Mei nanti pekerjaan tersebut mulai dilakukan. Untuk pengagaran CCTV tersebut berada di Dinas Perindah Kota Jambi, Kominfo hanya membantu memasang jaringan. Perkiraan pemasangan jaringan CCTV tersebut membutuhkan dana 200 juta rupiah, karena jaringan tersebut mahal, sementara untuk kamera CCTV tidak terlalu mahal. Nirwan menambahkan, ke depan tidak hanya di Pasar Talang Banjar, namun beberapa pasar tradisional lainnya di Kota Jambi juga akan dipasang CCTV. Untuk memantau dan memonitoring adanya pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi ilegal. Menurut Nirwan, CCTV di beberapa pasar itu nantinya akan terkoneksi dengan sistem Sikoja, sehingga petugas bisa mengakses kapanpun sehingga pedagang tidak bisa kucing-kucingan lagi. Di Dinas Perindah, jadi konsepnya nanti semua pasar itu mereka mau bangunan CCTV.